Tapi karena ini faktor ekonominya kurang, pendidikan agamanya juga kosong, kemudian pendidikan sekolahnya juga tidak ada, kemudian pendidikan orang-orang juga tidak begitu fokus pada anak karena permasalahan mereka yang komplek, sehingga akhirnya itu menjadi kendala paling besar. Kalau pemerintah daerah lewat dinasosial sudah berusaha mendorong semuanya menjadi lebih baik, kita menyiapkan anggaran, kita menyiapkan pelatihannya, kita juga menyiapkan dukungan kemodalannya, kita menyiapkan juga kerjasama dengan dunia kerja, dunia usaha industri, kita juga kerjasama dengan teknolog lain. Tetapi kan yang protes utamanya adalah dari pihak anak tersebut yang dukungan keluarga, yang memang mendengar menguara sehingga mindset anak itu tidak selalu sama. Jadi harapannya itu kan kalau misalnya ada anak yang dari sisi ekonomi kurang tapi dia ingin menjadi berangku, biasanya kan mau untuk pelatihan. Setelah pelatihan biasanya mau untuk usaha, setelah usaha biasanya mau terus dibina karena keringan mantu. Nah itu tuh nggak ada. Mindsetnya mereka nggak terbentuk. Jadi ketika sudah pelatihan, paling sebulan 20-an selesai. Kembali lagi seperti ini. Terima kasih telah menonton!